Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diyah Ayu Dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bandar Lam Disini saya akan mereview buku Dengan judul Indonesia Mengugat Hasil Pemikiran Cukarno Yang diterbitkan oleh S.K. S.E.B. Saya mereview buku ini ada baiknya kita mengenal sejarah Disini saya akan menceritakan Mengapa Soekarno bisa menulis buku ini Awalnya Soekarno sedang berada di penjara Dan sudah di penjara selama 6 bulan Dari kurung waktu 26 Desember 1929 Sampai ke 16 Juni 1930 Beliau ditugaskan untuk membuat pedoi Tentang pembelaannya di percidangan, di pengadilan Dengan perwaktu hanya setengah bulan Beliau mendapatkan informasi tentang dunia luar Dibantu oleh istrinya Ingrid Dan oleh penjaga tahan bu Sariko Nah perlu diketahui juga Soekarno dipenjara di Bansi, Bandung Dengan ukuran penjara 1,5 meter x 2,5 meter Di penjara itu tidak ada ventilasi atau tidak ada pintu Beliau sangat dijaga ketat oleh pemerintahan Belanda Karena beliau merupakan incara nomor 1 pemerintah Belanda Di dalam buku Indonesia Menggugat ini ada beberapa isi Pertama, Indonesia Menggugat tidak diperuntukkan sebagai pembelaan terhadap Soekarno Tetapi dalam buku Indonesia Menggugat ini diperuntukkan untuk Para Indonesia ini Dan membahas tentang imperialisme secara umum Kedua, meskipun buku ini terlihat teoritis Namun, dalam penjabarannya Incinyur Soekarno tidak ketinggalan membahas tentang Kemiskinan rakyat Indonesia Dengan upah yang kecil yang menyebabkan kemelaratan di mana-mana Bisa kita kenal dengan istilah hari ini Nah kan, besok tidak Soekarno mendefinisikan imperialisme ini sebagai Suatu nafsu atau keserakahan bangsa Yang ingin menguasai ekonomi negara atau bangsa tersebut Dengan cara perampasan atau pemaksaan yang dilakukan Bangsa Belanda terhadap negara kita Seperti contohnya imperialisme itu Ada dua macam Yang satu imperialisme tua dan imperialisme modern Imperialisme tua itu bisa dikatakan sebagai imperialisme Yang muncul pada masa pemerintahan EIC dan COC Pada masa pemerintahan ini Banyak terjadi kerja paksa Contohnya kerja rodi dan tanah paksa Di sini, kita sebagai rakyat Indonesia pada zaman dulu Kita dipaksa untuk menanam pemerintah expo, expo Seperti tebu, cekgi, dan lada Sedangkan kita itu menggarak lahan milik Pemerintah Belanda Dan kita yang menggarak kita hanya mendapat upas sembilan sen selama setahun Atau bisa dikatakan ini tidak cukup untuk makan sehari-hari Bahkan banyak rakyat Indonesia yang masih kelaparan Karena melakukan sistem tanah paksa yang tutus Realisasi tua itu banyak dibangun Jalan-jalan, pelabuhan-pelabuhan Rakyat api yang meninjang ekonomi Agar perekonomian semakin meningkat Dan mudah untuk ditransportasikan Tetapi hal tersebut menyebabkan Jendelitan ekonomi Di pandang perusahaan Hal ini menyebabkan Rakyat kelaparan di mana-mana Dan di mana-mana Dan kemelaratan Yang membunuh banyak Manusia pada zaman itu Supano menyebutkan bahwa PNI ini PNI Bersikap Anti-kooperasi dan self-help Di dalam persidangan itu juga Supano menyebutkan bahwa Indonesia merdeka oleh revolusi Dan bukan pemberian dari pemerintah Jepang maupun Belanda Menurut kamu masih ada enggak sih Di zaman modern seperti ini Tapi masih agak berlaku Seperti praktik-praktik Imperialisme pada zaman yang dulu Kalau menurut saya Praktik-praktik imperialisme itu Di zaman modern masih ada Jualan kelihatan sangat Bisa dicomongkan Seperti di kota-kota besar Di Indonesia Pedagangan rata-rata Dipuasai oleh bangsa Chinese Anda bisa melihatnya di kehidupan sehari Ya kan Iya Seperti juga Pt. Pivot Sebagian saham yang dipuasai oleh Bangsa asing Dan kita sebagai bangsa Indonesia Hanya Ya kita cuma kebahagiaan Cuma bisa bekerja di situ Dalam porsi yang sedikit Malang banget Masalah tentu Rata-rata di Indonesia ini Jadi perusahaan sudah melalui kuasnya oleh bangsa asing Dapat kita lihat juga Contohnya kita memiliki budaya Tidak akan sadar itu Orang asing mulai Mendalami budaya tersebut Mulai mempelajari Dan mulai memuasai Mereka akhirnya memakui budaya tersebut Sebagai budaya mereka Dan mereka akan Mengadopsi budaya tersebut Di negara mereka Untuk diadukan ke UNESCO Hebat Ya betul sekali Seperti tetangga kita Malaysia itu Baiklah sekian Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.